adakah yang bisa membuat kita mati tidak bisa selain dicabut nyawa lah kalau malaikat mau tidak nyabut nyawa gimana matinya kita ya dan malaikat tidak bisa mencabut kecuali dengan perintah Allah ini harus begitu hadirin dan tidak ada virus corona juga tetap ada pada mati ya benar masih ingat tidak pelajaran yang lalu tentang rahasia kematian ada berapa semuanya tawadu ya sudah tahu nangis tidak mau menjawab satu waktu sudah beres pembagian waktu 120 hari dirahim ibu sudah beres yang kedua tempat kita akan datang ke tempat kematian kita makanya minta ke Allah supaya tempat matinya yang bagus yang ketiga cara walaupun Khalid bin Walid perang terus menerus tubuhnya penuh luka tapi tetap tidak bisa meninggal di medan perang coba bunuh diri pasti mati tidak cik atuh jawab hadirin dari tadi kan tidak ya bunuh diri kalau tidak ada yang menyebut nyawanya tidak bisa walaupun bunuh diri di rel kereta api kereta lewat tetap dia tidak mati karena salah relnya jadi diilhamkannya berbanding di rel yang salah karena tidak ada jadwal pencabutannya buat dia loncat ke sumur nanti dipilihkan sumur yang dangkal dan belum waktunya mati nanti naik sendiri dengan bersama serius tapi kalau sudah waktunya mati walaupun jagoan pakai baju besi pakai segala tidak ada yang menghalang nah virus ini salah satu jalan ini disini virus banyak sekarang berbagai jenis virus tapi kalau tidak ditakdirkan sakit ini virus banyak bapak-bapak banyak yang bawa virus saya juga mungkin mengandung virus tapi kalau Allah lindungi kenapa Allah menciptakan virus corona jangan menyebut kenapa ke Allah ya kenapa Allah menciptakan saya tidak boleh apa hikmahnya Allah ciptakan virus ya supaya kita tahu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala makin yakin kalau tidak kalau tidak salah jangan jangan mudah mudah bagi Allah melumpuhkan kita apalagi hikmahnya ya kita jadi makin yakin hidup bersih sesuai dengan tuntunan Islam itu ternyata banyak berkahnya segala segala dimakan kalau lawat dimakan waduh itu ya ternyata bisa jadi jalan sumber penyakit kita biasa berwudu ternyata itu pun yang bisa membuat kita lebih daya tahan terhadap penyakit jadi nambah yakin ajaran Allah kalau pun takdirnya kena ya kita berusaha untuk mengobati sebagai ibadah walaupun toh harus meninggal ya berarti sudah saatnya tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah meninggal itu tidak apa-apa karena pasti meninggal yang penting adalah usnul khotim selamat menikmati